Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman semuanya Kali ini kita berada di Waduk Cengklik Di Desa Ngargorejo Ngeplak Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Waduk Cengklik ini dibangun pada tahun 1926 Sampai 1928 oleh pemerintah Belanda Letaknya ini sangat strategis Ini dekat dengan Bandara Adi Sumar Mosolo Asrama Haji Donohudan Monumen Popda dan Lapangan Gol Ini tempat favorit buat Gweser Untuk beristirahat Ini sambil istirahat Melihat pemandangan Dan didek atau berjemur Kondisi saat ini Waduk Cengklik ini bagian sisi timur Ini banyak enceng gondoknya Dan sekilas ini seperti persawan Tapi sebenarnya adalah lautan enceng gondok Tanaman enceng gondok ini Mengandung kalsium ya Juga anti radang Anti bakteri Anti inflamasi Yang dapat meredakan sakit gigi Dengan cara berkumur Dengan air rebusan Enceng gondok yang masih hangat Nah seperti ini ya Kalau dilihat dari jauh Seperti Sawah Tapi sebenarnya adalah Enceng gondok Untuk nelayan di sekitar Tentu saja akan kesulitan ya Untuk mencari ikan Di waduk ini Karena banyaknya Enceng gondok Dan juga pemancing Akan sulit Jadi sebelum memancing Disingkirkan dulu Enceng gondoknya Jadi baru bisa memancing Karena kebanyakan juga Kail pancingnya Menyangkut di pohon Enceng gondok ini Dan ini ya teman-teman Ini enak sekali Untuk bersepeda Dan berolahraga Dan ini alat apa ya Kelihatannya Alat untuk membersihkan Enceng gondok ya Dan sebenarnya Enceng gondok ini Bisa dimanfaatkan Untuk membuat Atau bahan serat alam Sebagai bahan dasar kain Kerajinan tangan Seperti tas Ataupun perabot rumah tangga Dan ini pemancing Mulai berdatangan Mencari tempat terbaik Dan sekarang kita lihat Di sisi selatan Ini adalah Saluran air Dari waduk Nanti kita coba Kesana Di waduk cenglik ini Pada pagi hari Bisa melihat Matahari terbit Yang sangat cantik Dan matahari terbenam Di sore hari Ya sekarang kita akan Menuruni tangga ini Menuju ke Saluran air Ini airnya Berasal dari waduk Untuk disalurkan Melalui Irigasi Untuk pengairan Sawah Di sekitar Tempat ini Dan ini Kelihatannya Banyak anak-anak Bermain air Di sekitar sini Ini sepedanya Ada banyak Dan ini teman-teman Ini akan Tintu airnya Tintu air Dari Wasi Cenglik Dan masuk Disini Tapi ada Yang Ke arah Timur Ada Elirannya Dan dia Ada Yang ke arah Selatan Terima kasih Perairan Perairan Irigasi Ini Nanti akan Mengairi Di persawan Sekitar Buli Lalu Colomadi Dan Solo Dan ini Air Yang Mengarap Ke saluran Sisi Selatan Di sekitar Wadu Ini Banyak terdapat Warung Makan Dan Penitipan Kendaraan Dan ini Perjalanan Kita Mau pulang Ini Ke arah Colomadi Kemudian Ke arah Solo Ini Di sepanjang Jalan Apapun Banyak Penjual Lumer Untuk Para Pemancing Ini Jalur Yang Sat Rame Pada Hari Sabtu Dan Minggu Banyak Gweser Melewati Rute Ini Dan Yang Nanti Sampai Ke Wadu Terima kasih Teman Teman Sudah Menonton Video E C Bang Tsang asi at mi